selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi pola gerak dominan ini geraknya sering muncul di dalam rangkaian sebuah gerakan oke contohnya saat kita bergantung saat kita melakukan gerakan guling ke depan itu ada pola gerak dominan di dalamnya oke lanjut pola gerak dominan yang pertama pada posisi statis yaitu posisi diam yang pertama ada gerak bertumpu posisi di mana tubuh serta bahu kalian berada di atas permukaan matras atau alat nah ini bahu ini tubuh ini namanya matras ya posisinya seperti ini bertumpu ini contoh bertumpu posisi gerakan push up nah untuk laki-laki seperti ini bertumpu di atas matras untuk perumpukan seperti ini oke selanjutnya ada bergantung bergantung posisi di mana tubuh serta bahu berada di bawah suatu alat kalian seringkan bergantung kalau di rumah biasanya di pohon atau di pintu atau kalau kita bermain di arena olahraga misal di lampal ada tempat untuk bergantung atau di teka kan juga ada bergantung ini seperti ini posisi tubuh dan bahu berada di suatu alat-alatnya ini ini namanya palang tunggal seperti ini nanti ini salah satu tugas kalian di rumah oke lanjut yaitu ada keseimbangan apa sih keseimbangan itu keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengontrol posisi tubuh untuk bertahan pada gerakan yang tertentu keseimbangan bisa dilakukan dengan kaki dengan tangan dengan kepala juga oke ini contoh keseimbangan dengan kaki yang pertama ini keseimbangan dinamis atau keseimbangan dengan bergerak kalian bergerak di atas lah ini kayu ini kayu ini kalian berjalan disini nah ini gak lebar gak terlalu sempit juga nah kalian disini berlatih keseimbangan nah ini keseimbangan statis atau keseimbangan dalam posisi diam salah satunya contohnya gerakan menirukan gerakan pesawat terbang kakinya lurus oke tangannya dibuka tujuannya untuk menjaga keseimbangan tangannya dibuka ada juga nanti mengangkat kaki satu juga merubahkan keseimbangan nah pola gerak dominan tadi digunakan untuk ini salah satunya gerakan guling ke depan nah ini harus dilakukan di atas matras kalau di rumah pak firsa tidak menyarankan atau tidak menyuruh kalian untuk gerakan guling ke depan karena kalian masih belum belajar dasarnya nanti bisa membahayakan diri kalian nanti ketika guling ke depan kalian menumpunya pakai kepala yang benar menumpunya itu pakai kepala bagian belakang jadi kalau tidak ada pak firsa kalian tidak boleh mencoba gerakan ini dulu ya yang pertama gerakannya rangkanya berdiri kemudian menaruh kedua tangan atau menumpu di atas matras menukup kepala hampir menyentuh lutut kemudian melakukan gerakan mutaran ke depan menumpu dengan belakang kepala kelima dia seperti ini dan ke enam dia jongkok kemudian berdiri ini salah satu aktivitas senam lantai paham ya kalian tadi pola gerak dominan yang kita pelajari di tema 5.1 dan 5.2 ada yang pertama pada posisi statis atau posisi diam yaitu ada tadi bertumpu terus bergantung dan keseimbangan nanti salah satu tugas kalian yaitu mempraktekan gerakan bertumpu dan bergantung kalau bergantung kalau kalian belum bisa mandiri atau melakukan dengan diri sendiri di rumah bisa dibantu dengan kedua orang tua bisa ayah atau ibu suruh mengangkatkan di palang tunggal kemudian kalian bergantung 5 detik aja gak apa-apa oke next terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan ada kurangnya dan ada salah katanya tetap semangat di rumah dalam pelajarnya jaga kesehatan tubuh kalian jaga ibadahnya dan selalu berbakti kepada kedua orang tua oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh